Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dapur Mafa ya Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya Di video kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini saya mau memasak tumis jamur merang Ini beneran rasanya enak banget Sedep, pedas, manis Pokoknya cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Kalau teman-teman bosan dengan menu yang itu-itu aja Ini rekomen banget Cara masaknya gampang, simple, bahannya juga mudah didapat ya Untuk teman-teman yang penasaran cara memasaknya Atau bahan apa saja yang saya gunakan Yuk simak videonya sampai selesai ya Jangan di skip-skip, terima kasih Di sini saya sudah menyiapkan jamur merang Ini sudah saya rebus ya teman-teman Dan ini kenyal banget Dan untuk cara merebusnya nanti saya share di video berikutnya Dan untuk bahan bumbu Ini ada cabai merah keriting Ada cabai pedas Ada bawang merah Kemudian ada bawang putih Pokoknya ini simple banget bahannya ya teman-teman Nah ini untuk bawang putihnya saya geprek dahulu Kemudian ini saya iris Kemudian nanti saya cincang halus ya Oke ini sudah selesai Kemudian kita sisihkan dahulu Kemudian kita iris bawang merahnya Nah ini sudah selesai Kemudian kita sisihkan Dan untuk cabai merah keriting dan cabai pedas ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman ya Nah ini sudah selesai Oke untuk langkah selanjutnya Kemudian kita panaskan minyak secukupnya aja Ini kita tunggu sampai panas ya Nah setelah minyaknya panas Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi Nah ini kita tumis sampai benar-benar bawang merah dan bawang putihnya itu tercium wangi ya Nah setelah bawang merah dan bawang putihnya kuning kot coklatan seperti ini Kita masukkan cabai rawit dan cabai pedasnya Ini kita tumis sampai cabainya itu layu Nah ini sudah layu Kemudian kita masukkan jamur merangnya Nah ini kita ratakan kita oseng-oseng terus sampai benar-benar matang ya Disini saya tambahkan air sekitar 50 atau 70 mili ya teman-teman Supaya nanti itu waktu kita kasih bumbu dia itu mudah menyerap ya Nah ini sudah layu jamurnya Kemudian kita kasih bumbu Dan untuk bumbu disini saya menggunakan garam Kemudian ada gula pasir Kemudian disini ada kaldu bubuk Ini kita ratakan ya Sampai benar-benar si bumbunya itu merata dan meresap Ini sambil kita orak-arik kita oseng-oseng ya Nah setelah meresap bumbunya kemudian kita tambahkan saus tiram sedikit aja ya teman-teman Supaya nanti itu jauh lebih sedap Nah ini kita ratakan kembali sampai benar-benar merata ya Nah ini sudah matang ya teman-teman Kemudian kita tes rasa dulu Kita icip apa yang kurang bisa ditambahkan ya Dan ini masya Allah rasanya udah enak banget Pas banget Kita matikan kompor Lanjut sajikan Nah ini dia tumis jamur merangnya Sudah matang ya teman-teman Ini beneran rasanya enak banget Sedap banget Pedas, manis, dan gurihnya sudah pas Cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Kalau teman-teman bosan ya Dengan menu yang itu-itu aja Ini rekomen banget ya Ini dimakan selagi hangat Pakai nasi hangat Lauk kerupuk Ataupun tempe Ini udah enak banget ya Cara masaknya gampang banget ya teman-teman ya Cuman tinggal diiris-iris Cemplung-cemplung udah matang ya Semoga teman-teman suka dengan video ini Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa Dengan cara Subscribe, like, dan komen Serta share ke media sosial yang teman-teman punya Oke cukup sekian Dan video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini saya mau memasak Tumis labu siam Cabai hijau Ini beneran rasanya enak Manis Dan sedap sekali Cara masaknya simple Bahannya juga mudah didapat ya Yuk untuk teman-teman yang ingin tahu cara memasaknya Tonton videonya sampai selesai ya Nah disini saya sudah menyiapkan Labu siam Ini ada 4 buah Kemudian untuk langkah pertama Kita siapkan bahan bumbunya Disini saya menggunakan 3 siung bawang putih Ini kita geprek Kemudian ini kita cincang ya teman-teman Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mafa Dan ingin mendapatkan resep masakan Sehari-hari Ataupun jajanan tradisional Yuk subscribe sekarang juga ya Channel Dapur Mafa Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Saya doakan Semoga sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin Nah ini kita lanjut Kita iris bawang merahnya Dan untuk bawang merahnya Ini saya menggunakan agak banyak kan ya teman-teman Supaya nanti itu Tumisan labu siamnya itu Wangi gitu ya Harum Dan sedap banget ya Cuman ini nanti tidak pedas ya teman-teman Karena saya pakai cabai hijau Nah ini sudah selesai Kemudian kita potong-potong cabai hijaunya Dan untuk cabai hijau dipotongnya Sesuai selera aja ya teman-teman Boleh nyerong Boleh lurus Ataupun boleh kecil-kecil ya Bebas Oke ini sudah selesai Bumbunya Kemudian lanjut Saya akan mengiris Labu siamnya Dan untuk labu siam ini Saya menggunakan labu siam yang lalap itu ya teman-teman Jadi nanti itu Labunya itu manis ya Nah disini saya mengirisnya itu Menyerung tapi tebel-tebel ya teman-teman Tidak saya serut Ataupun tidak saya iris kecil-kecil Jadi pas nanti dimakan itu Enak banget tau Ada rasa manisnya dari si Labu siamnya ini ya Karena dia pakai labu siam yang lalap itu ya teman-teman Jangan lupa dibuang dalemannya teman-teman Walaupun ini dalemannya juga Kalau dimakan enak ini bijinya Tapi ini saya buang aja Oke ini sudah selesai ya Ini hasilnya teman-teman Kemudian kita bersihkan Untuk langkah selanjutnya Yaitu kita panaskan minyak secukupnya aja Ini minyaknya kita tunggu sampai panas Nah setelah itu kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya Kita tumis sampai benar-benar dia tercium wangi ya Dan maaf ini tadi tidak kerekot sedikit Nah ini sudah wangi Sudah kuning kecoklatan Kemudian kita masukkan Labu siam yang sudah kita cuci bersih Ini kita tumis sampai agak layu ya Nah ini sudah layu Kemudian kita masukkan air sekitar 70 ml Supaya nanti itu Waktu kita kasih bumbu itu Gampang menyerap ya teman-teman Kemudian untuk bahan bumbu ini kita masukkan Disini ada garam Ada gula pasir Kemudian saya menggunakan kaldu bubur Dan juga penyedap rasa ya Dan untuk penyedap rasa ini opsional aja Dan disini saya tambahkan saus tiram ya teman-teman Supaya jauh lebih sedap Nah ini kita tumis kembali Sampai benar-benar bumbunya meresap matang ya Kemudian kita masukkan cabai hijaunya ya Dan untuk cabai hijau ini sebentar aja ya teman-teman Sampai dia bau langunya hilang aja Jadi nanti masih fresh Nah seperti ini teman-teman ya Ini sudah matang ya Kita icip dulu Kita cobain apa yang kurang bisa ditambahkan Dan ini sudah enak banget Matikan kompor Lanjut sajikan Nah ini dia tumis labu siam cabai hijaunya Sudah matang ya Ini beneran rasanya enak banget Sedep banget Pokoknya dijamin bakal boros nasi Dimakan dengan nasi hangat Dengan lauk seadanya juga Tetap enak ya teman-teman ya Semoga teman-teman suka dengan video ini Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya